Intro Diketahui ketika membuat es teh itu kan kita akan memasukkan es batunya itu setelah kita larukan dulu gula di dalam teh panas nah pertanyaannya kenapa gitu mengapa demikian gitu kan jadi kalau misalnya nih ada cangsi nah anggap nih ada cangsi-canggir teh es teh gitu kan terus kita tuh masukin gulanya ketika tehnya itu masih panas pas udah gulanya dilarutkan ini tuh gula udah gulanya dilarutkan ke dalam sini udah dilarutkan di dalam teh panas ini baru nantinya itu bakalan kita tambahin bongkahan-bongkahan es batu gitu kan potongan-potongan atau ya pokoknya nambahin es batu secukupnya gitu kan sampai jadilah dia es teh manis gitu kan es gitu nah kenapa kira-kira kita itu nambahin gula saat suhunya itu airnya itu masih panas gitu nah jadi kalau teman-teman masih ingat nih faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi nah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu kan ada empat ya kan teman-teman ada yang namanya itu konsentrasi kemudian luas permukaan tumbukan lalu suhu dan katalisator nah pengaruh dari gula yang dilarutkan terlebih dahulu serta dilarutkan dulu di dalam teh panas baru nambahin air RS gitu atau nambahin es itu kan karena ada yang namanya pengaruh suhu gitu jadi ketika dia dilarutkan nantinya gula itu dilarutkan pada suhu yang lebih rendah gitu ketika ini dilarutkan dengan teh yang lebih rendah ya itu kan berarti kan dalam hal ini kan adalah es gitu kan nah itu kan gula itu akan sukar larut gitu kan akan butuh waktu yang lama gitu dan itu disebut dengan reaksi yang lambat sementara ketika gula ini ditambahkan pada larutan dengan suhu yang tinggi itu kan dia mudah larut gitu kan nah jadi kemampuannya itu untuk larut di dalam larutan itu kan akan lebih mudah itulah yang dipengaruhinya jadi suhu itu mempengaruhi larutan gula itu untuk melarut gitu jadi padahal ini gitu suhu itu sangat mempengaruhi dalam proses terjadinya reaksi ini nih gitu bila temperaturnya itu bila suhunya itu dinaikkan kan maka kinetik molekul-molekul yang reaktan itu kan akan bertambah nih gitu semakin bertambahnya energi kinetik di dalam sini nantinya nih kan akan menyebabkan molekul-molekul dari reaktan ini akan bergerak lebih cepat sehingga tumbukan antar molekulnya itu kan juga akan jadi sering terjadi sehingga dengan melarutkan gula ke dalam teh yang lebih panas dengan air yang panas itu kan pasti tentu akan lebih mudah larut dibandingkan ketika kita tambahkan langsung ke dalam air es kayak gitu jadi pada pembuatan es itu kita memasukkan es batu setelah melarutkan gula dalam teh panas itu ya karena melarutkan gula ke dalam teh panas dulu nih maka itu kan akan lebih mudah dibandingkan gulanya ditambahin ke dalam es itu akan lebih sukar bereaksi gitu sub indo by broth3rmax